Masih bersama Yuga Arif Putra Boyolali Kali ini saya akan membuat Cas aki motor 12V Dengan cara yang ekstrim Cara gila Yang berbeda dengan cara-cara Yang kita lihat sehari-hari Kebetulan untuk aki saya juga Sudah drop Kita cek dulu Berapa volt untuk aki saya Sebelum saya lakukan pengecasan 1,3 1,2 volt saja Oke 1,2 volt Ini nanti saya cas dengan super cepat Tapi dengan cara ekstrim Kenapa ekstrim Karena bahan yang saya pergunakan Adalah menggunakan lampu kulkas Ya ini lampu kulkas Tadi saya melepas dari kulkas saya Hanya sayangnya ini wattnya Sudah tidak ada Sudah burem Tapi berapa pun wattnya Bisa dipakai Untuk ngecas aki Langsung saja ke tutorialnya Ini kita sambungkan Ini tadi sudah saya beri timah Jadi tinggal menyoldernya Supaya cepat Supaya cepat Alalah Ya tinggal kita solder Ini kita sambungkan dengan Jack listrik biasa Oke main plus kita solder Ini tadi juga sudah saya kerik Sudah saya beri timah Oke ini kita coba dulu Nyala dan tidaknya Ini betul-betul lampu AC tidak Nyala ya Oke nyala Setelah nyala Langsung saja Ini kita lepaskan Salah satu kabelnya Kita ambil yang main Atau bebas sambilnya Karena akan kita sambungkan Kita ganti kabel Untuk nanti menuju ke Aki tentunya Ya saya solder dulu Ini lampu Fungsinya sebagai rem Atau otomatis Untuk naik turunnya tegangan Tapi karena ini masih AC Untuk bisa jadi Cas aki Harus kita ubah DC Dengan cara Kita siapkan dioda bridge Dan di dioda ini Sudah diberi tanda-tanda Sehingga kita mudah membacanya Ini ada tulisan plus Ini strom Strom main Sementara ini strom Strom ini merupakan input dari PLN Sementara ini plus adalah output ke aki Ini main output ke aki Kita iring-iringkan Kita pisahkan Selanjutnya tinggal kita solderkan Ini kabel dari jack 1 Dari lampu 1 Kita taruh di tengah Sebagai input AC Input listriknya Ini bulat balik bebas Ya sudah Terseloder untuk inputnya Oke begini ini Rangkaiannya seperti ini Urut-urutannya Untuk inputnya Listrik PLN Selanjutnya kita Pasangkan outputnya Dengan dua kabel juga Yang berbeda warnanya Merah dan hitam Dan sudah diberi jabet Tentunya Oke yang merah Nanti output positif Yang ada tandanya positif Ini yang kabel merah Sementara yang hitam Nanti adalah kabel main Kita solder dulu Oke sudah Sudah terseloder semuanya Ya hanya Begini ini Rangkaiannya simple sekali Hanya begini ini Oke kita Nyalakan dulu Hidup atau tidak Nanti kalau kita Konsletkan Sambil mengecek Diodanya Masih hidup atau tidak Oke sudah saya Nyalakan Kita konsletkan Harusnya menyala Ya menyala Berarti sudah bekerja Untuk dioda Juga masih bagus Ini bisa Kita fungsikan Untuk Ngecas aki Oke Melediak Tidak ini Dengan tegangan 220 Yang hitam main Yang merah plus Kita coba Nyalakan Tegangan 200 volt Lebih Turun tidak Mengikuti beban Tidak Ya nyala Nyala dan tidak terjadi Lediakan Ya Kalau nyala Begini Dan tidak terjadi Ledakan Tidak ada yang terbakar Berarti Tegangannya Mengikuti Beban Ya Yang dari 200 volt Lebih Mengikuti Beban Aki Tergantung Kondisi aki Tapi ini Bahaya Ini nyetrum ya Ini nyetrum Jangan sampai Dipegang Bagian yang Tidak ada Isolatornya Kita cek saja Jadi berapa Volt Yang 200 volt Lebih Ya 12 volt 11 Ya berarti Mengikuti Beban Ya Tidak 200 volt Lagi Jadi tergantung Bebannya Akinya Ini sangat cepat Untuk pengincasannya Hanya Beberapa Menit saja Sudah Terlihat Hasilnya Ini Kosebelah Si Tadi 12 Ya Oh Kendor Ini Satu Menit Sudah Terasa Hasilnya Coba Kita Lepaskan Salah Satu Saja Kita Lepaskan Yang Tadinya 1,2 Sekarang Jadi Berapa Walaupun Tentu Masih Lemah 10 volt 11 volt Oke Baru Berapa Menit Hasilnya Sudah Terlihat Jadi Sangat Cepat Super Cepat Cepat Tapi Ekstrim Tapi Karena Baru Beberapa Menit Tentunya Masih Lemah Dan Pastinya Turun Lagi 8 9 Oke Menandakan Bahwa Cas ini Berfungsi Sempurna Tapi Nanti Juga Saya Tunjukkan Yang Lebih Aman Lagi Ini Kan Ekstrim Ini Ekstrim Nanti Ada Yang Aman Untuk Menurunkan Tegangan Tergantung Kemauan Kita Ini Kita Nyalakan Lagi Ada Beberapa Penambahan Rangkaian Tapi Nanti Oke Ini Untuk Aki Ini Juga Ada Percikan Tapi Kecil Ini Ada Percikannya Tapi Kecil Tapi Fungsinya Sangat Luar Biasa Ya Kita Matikan Dulu Untuk Pengecasan Sebenarnya Lebih Baik Tutupnya Dibuka Ya Tapi Ini Tidak Saya Buka Karena Hanya Sebentar Saja Oke Ternyata Diuda Dan Lampu Bisa Menjadi Alat Cas Oke Selanjutnya Untuk Menurunkan Tegangan Saya Siapkan Kapasitor Atau Elko 16V 470 Mikrofarad Ini Kapasitor Fungsinya Untuk Rem Dari Tegangan 200V Lebih Diharapkan Menjadi 16V Tapi Biasanya 16V Lebih Yang Ingin Tegangannya Menjadi 25V Ya Pakai Yang 25V Oke Kita Pasangkan Yang ada Garis putihnya Berarti Min Kita Pasangkan Di Dioda Yang Bertanda Min Atau Di Kabel Hitam Ya Yang Bergaris Putih Eh Ya Tumin Kapasitor Mengikuti Selera Kita Berapa Volt Yang Kita Inginkan Untuk Plusnya Ini Kita Sambung Kabel Saja Karena Kakinya Tidak Nyampe Tapi Catatan Kalau Diberi Kapasitor Yang Lebih Rendah Harus Ada Beban Kalau Tidak Ada Beban Kapasitor Tidak Mampu Mengerim Oke Begini Sudah Saya Solderkan Selanjutnya Ini Ada Lampu LED Yang Sudah Saya Beri Resistor 1 Kilo Yang Ada Resistor Kita Pasangkan Di Plus Di Kabel Merah Yang Tidak Ada Resistor Posisi Main Ini Fungsinya Sebagai Indikator Saja Selain Itu Ini Juga Sebagai Bukti Bahwa Tegangannya Turun Tidak 200 Volt Lebih Kalau 200 Volt Pasti Terbakar Untuk Resistor Tapi Kalau Menyala Berarti Dia Mengikuti Kapasitor Oke Selanjutnya Masih Ada Bahan Satu Lagi Yang Tidak Kelah Penting Itu Sebuah Dioda Saya Menggunakan Dioda 6 Amper Cara Pemasangannya Di Posisi Kabel Merah Atau Output Positif Jadi Kabelnya Kita Lepaskan Untuk Yang Tidak Ada Garis Putih Itu Kita Taruh Di Diode Tanda Plus Lalu Yang Ada Garis Putih Kita Sambungkan Dengan Kabel Output Yang Menuju Ke Aki Ini Cara Paling Aman Dibandingkan Tadi Tapi Untuk Pengisian Tentunya Juga Lebih Lambat Tidak Kalau kita Turunkan Tegangannya Seperti Ini Pemasangannya Tapi Perlu Diingat Untuk Pemakaian Yang Diberi Tambahan Rangkaian Ini Ini Kondisi Harus Terpasang Ini Japit Ini Harus Kondisi Terpasang Pada Beban Yaitu Pada Aki Kalau Tidak Kapasitor Ini Akan Pecah Karena Tidak Kuat Menerima Tegangan 200V Kalau Tidak Dibantu Dengan Beban Tapi Kalau Ada Beban Didukat Berapa Lama Pun Tidak Akan Pecah Ataupun Melediak Ya Oke Kita Nyalakan LED Menyala Atau Tidak Ya Menyala Dan Lampunya Kulkas Juga Menyala Tentunya Kalau Menyala Berarti Tegangannya Mengikuti Kapasitor Misalnya Tidak Menyala Terbakar Berarti Tegangannya Tinggi Masih 200V Lebih Kalau Terbakar Untuk Resistor Rangkainnya Tidak Panas Untuk Diudahannya Pun Juga Tidak Panas Oke Kita Cek Dulu Untuk Di Akinya Masuknya Berapa Volt Setelah Dirubah Menjadi 16V Harusnya Juga Mengikuti Beban Sesuai Kondisi Aki Ya 12V Mengikuti Kondisi Aki Tapi Maksimal 16V 16V Lebih Ini Paling Aman Daripada Yang Pertama Tadi Tapi Walaupun Aman Saya Tidak Menyarankan Anda Untuk Mengikuti Tutorial Saya Karena Ada Resiko Yang Mengancam Karena Ada Strom Terutama Ya Jangan Mengikuti Cara Saya Ikuti Saja Ya Cara Yang Lebih Aman Karena Di Tutorial Saya Juga Ada Yang Paling Aman Tapi Misalnya Anda Seorang Teknisi Yang Sudah Terbiasa Bermain Dengan Strom Ingin Mencobanya Dipersilahkan Untuk Membuktikan Bahwa Cara Saya Tutorial Saya Benar Adanya Oke Terima 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 Bermanfaat Tentu Masih Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Dari Yoga Arif Dengan Tulus Minta Maaf Ketemu Lagi Di Tutorial Selanjutnya Terima Kasih sub indo by broth3rmax